Halo conference disini kita punya pertanyaan mari menghitung hasil pembagian pecahan berikut ini kita tulis kembali ya soalnya 1 4 per 7 dibagi dengan 5 per 14 selanjutnya dibagi dengan 7 1 per 2 sama dengan berapa yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi disini conference langkah pertamanya kita akan jadikan yang ada pecahan campuran jadi pecahan biasa ya disini kan kita punya bentuk 1 4 per 7 nah ini caranya yaitu bilangan bulatnya 1 kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 7 setelah itu kita tambah dengan pembilangnya adalah 4 ya per untuk penyebutnya sama seperti penyebut di pecahan campuran yaitu 7 nah ini akan sama dengan 1 kali 7 7 ditambah dengan 4 berarti dapat 11 ya 11 per 7 maka dari itu conference bisa kita ganti ya di penyelesaian 1 4 per 7 itu sama saja dengan 11 per 7 dibagi dengan disini untuk 5 per 14 sudah dalam pecahan biasa dibagi lagi dengan untuk 7 1 per 2 ya dengan cara yang sama kita kerja di luar disini kita punya 7 1 per 2 ini bilangan bulatnya 7 dikali dengan penyebutnya 2 setelah itu kita tambah dengan pembilangnya adalah 1 per penyebutnya ngikut yaitu 2 ya ini akan menghasilkan sama dengan 7 kali 2 14 ditambah 1 berarti 15 ini per 2 sehingga bisa kita tulis ini conference untuk 7 1 per 2 itu diganti dengan 15 per 2 ya langkah selanjutnya yang ada pembagian di penyelesaian yang kita punya itu kita akan ubah jadi perkalian apabila pembaginya kita tukar posisinya ya pembilang ke penyebut penyebut ke pembilang jadi ini sama dengan 11 per 7 kita tulis ulang bagi berubah jadi kali kalau kita tukar yang sebelumnya 5 per 14 menjadi 14 per 5 begitu pun yang ini bagi berubah jadi kali kalau kita tukar yang sebelumnya 15 per 2 menjadi 2 per 15 ya langkah berikutnya disini kita akan kalikan ya untuk pembilang kali pembilang penyebut kali penyebut dimana pembilangnya ada 11 dikali 14 dikali lagi dengan 2 per penyebut yang kita punya ada 7 dikali dengan 5 dikali dengan 15 ya nah kita akan sederhanakan yang bisa disederhanakan ini ada 14 dibagi 7 bisa 14 bagi 7 kita bisa dapat 2 ya maka dari toko friends hasilnya sama dengan untuk di pembilang ada 11 dikali 2 berarti dapat 22 masih dikali 2 ya per kita punya di penyebut ada 5 dikali dengan 15 nah untuk 22 dikali 2 berarti bisa kita cakar yaitu 22 dikali 2 2 kali 24 2 kali 24 maka dari toko friends kita dapat 44 per untuk 5 kali 15 juga kita cakar di luar disini kita tulis 15 nya dulu baru dikali 5 ya 5 kali 5 25 5 kita taruh 2 disimpan 5 kali 15 tambah yang disimpan dapat 7 ya maka kita punya 44 per 75 ini adalah hasil pembagian pecahan pada soal kali ini kerja bagus ko friends karena kita melakukannya bersama-sama soal ini jadi terasa mudah kan kita sudah mendapatkan jawabannya nih sampai jumpa ko friends tetap semangat belajarnya